Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Telah dipinjamkan pihak Toyota dan diserahkan langsung secara simbolis oleh perwakilan pihak Toyota Astra Motor kepada Erlangga Hartarto. Ya bersama Menteri Penindustrian Agus Kemiwang, Erlangga sempat menjajah mobil listrik di area gedung kementerian. Erlangga menyampaikan penggunaan mobil listrik pada KTT G20 merupakan tentu upaya pemerintah dalam menurunkan emisi karbon hingga 29% pada 2030 nanti. Dengan adanya penyerahan ini, maka kendaraan yang akan digunakan di legasi pimpinan dan tamu negara dalam KTT G20 di Bali dipastikan tersedia lengkap. KTT G20 akan diserahkan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 di Bali yang merupakan puncak seluruh proses dan alur pekerja presidensi G20 Indonesia. Pemerintah berterima kasih atas dukungan Toyota Astra Motor dalam presidensi G20 yang juga memberikan bantuan untuk 143 Lexus. Nah tentu pemerintah menargetkan penurunan emisi karbon 29% dalam 2030 tentunya melibatkan pemerintah dan swasta dan salah satu adalah dari industri otomotif.